Intro Salam sejahtera kasih Tuhan, mari kita tunjuk kepada kita berdoa Bapak yang tidak bersurga, Bapak yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan, kau memberkati kami, menyucikan, mengutuskan kami Supaya kami kembali kepada Tuhan, kembali kepada kasih semula Kami tidak mau som-som kuku, kami tidak boleh menduah hati kami Baik kepada Tuhan maupun kemana mau mau Tapi kami akan menurutaskan Tuhan, kami akan mencari, mengutamakan Tuhan Di dalam nama Yesus kami berdoa untuk setiap kami yang membutuhkan pertolongan Pergumulan, masalah, kesulitan, tantangan Tuhan memberkati kami semua Dalam nama Tuhan Yesus, bahkan yang sakit disemukan Haleluya, amin Mengapa saudara kita selalu ingin membaca firman Terutama ajaran Yesus Karena di dalam ajaran Yesus itu ada pengertian yang dalam Ada jalan kehidupan Ada jalan kemenangan Ada jalan menuju kekekalan Ada jalan keperhasilan Ada jalan-jalan damai sejahtera Ada jalan kebenaran Uh, begitu luar biasa Sebab itu saudara, ayo kita melakukan ajaran Yesus Back to Jesus teaching Sehingga kita bukan ibadah dengan cara ibadah yang benar Tetapi kita mau ibadah dengan ajaran Yesus yang benar Banyak sekali orang ibadahnya benar Tetapi bukan dari ajaran Yesus Contohnya, banyak sekali Saudara, bangsa ini memuliakan aku, kata Tuhan Dengan bibirnya Hatinya menjauh daripadaku Percuma mereka beribadah Karena mereka ajarkan perintah manusia Nah, disitulah letaknya Sebab itu kita kembali ke ajaran Yesus Ibadah kita mau bentuknya model apa saja Tetapi harus ada ajaran Yesus Yang mengubah, mengajarkan kita Karena Yesus tidak mencari pengikut Tapi Yesus mencari murid Yesus tidak mencari orang menyembah dia Tetapi Yesus mencari orang Yang mau dijadikan sahabat-sahabat Allah Mempelai, mempelai Kristus Haleluya Kita lihat Filipi Pasal 2 ayat 1 Jadi karena dalam Kristus ada nasihat Satu Ada penghiburan, kasih Dua Ada persekutuan roh, tiga Ada kasih mesra, empat Ada belas, kasihan lima Lima ini jangan ditinggalkan Justru lima ini harus kita lakukan Yang pertama Ajaran Yesus Ada nasihat Supaya hidup tidak dalam pencana Hidup dilupuskan Diluputkan dari kecelakaan Diluputkan dari hukuman Diluputkan dari kutu Diluputkan dari segala bentuk Yang tidak baik Kedua Ada penghiburan kasih Ada kekuatan Dihiburkan terus Sehingga kita Suka cita penuh Sehingga kita punya pengharapan Sehingga kita mengasih Karena dikatakan penghiburan kasih Bukan sekedar penghiburan Kalau kita pergi nonton film Pergi nonton pertandingan Kita nonton apa saja Saudara ada penghiburan Tapi bukan kasih Kristus Kita perlu penghiburan Kasih Kristus Beda Saudara Kalau saudara pergi rumah sendiri Saudara nonton TV Wah karena kesempian Boleh Tetapi Orang yang saudara cintai Tidak ada disitu Untuk membuang waktu Kejenuan saja Tetapi seandainya Kalau ada orang Disitu Atau mungkin kita Buka video Call Terus disitu Dan kita mulai Tercakap-cakap Maka disitulah Ada kasih Bukan hanya terhibur Bisa melapiaskan Bisa menerima kasih itu Demikian termen alam Kita bisa menerima kasih Alam melalui ajarannya Kita bisa mengetahukan kasih Alam melalui ajarannya Dan Dikatakan juga Ada persekutuan roh Di gereja Di ibadah Itu persekutuan roh Artinya Roh Tuhan ada Dalam hidup kita Kita harus bekerja bersama Ada persekutuan roh Jangan Jangan roh duniawi Saudara Roh dunia Aku mau menang Aku mau kedudukan Aku mau dihargai Aku sakit hati Aku tersenggung Oh tidak ada Semuanya rohnya itu Saudara Mau bersekutu Dengan roh kudus Setiap roh kita Mau berjumpa Dengan roh Allah Sehingga hidup kita Menjadi rumah roh kudus Itu Saudara Kalau kita bicara tentang Persekutuan roh Sehingga bukan persekutuan daging Tetapi roh Apa artinya roh Yaitu manusia rohani kita Bukan manusia jasmani Contoh-contohnya Latihan jasmani itu terbatas Tetapi latihan rohani Itu tidak terbatas Dan mengandung janji Jadi ibadah itu Saudara Latihan rohani Bukan latihan jasmani Sehingga banyak orang memakai Gereja itu jasmani Bikin bagus Maria senang Tetapi tidak ada rohani Pujian ada Tetapi Isi Daripada Nasihat Isi daripada Ya ajarin Yesus Ya Isi daripada Penghiburan Kasih Tidak ada Sebab itu Mari Mulai hari ini Kita mengubah Jangan lagi Memakai rasa ego kita Memakai emosi kita Memakai sakit hati Kecewa kita Dendam kita Mari kita mulai Memakainya Kasih itu sendiri Kita lihat terus Saudara Yaitu Yang keempat Kasih Masra Kasih Masra Bukan berarti Bercinta Cintaan Bukan Meningkatkan Dari Kasih Yang biasa Karena Tuhan Tolong Kasih Karena Tuhan Memberkati kami Kasih Karena kami Boleh diberi Kekuatan Kasih Kita sekarang Adalah Kasih Kepada Allah Bukan Karena Jasmani Bukan Karena Berkat Bukan Karena Ditolong Tetapi Saudara Kasih Kepada Tuhan Dan Yang terakhir Adalah Belas Kasian Apa itu Belas Kasian Mari kita Menaruh Belas Kasian Kepada Teman Teman Kita Yang Melayani Kasian Dia Capek Berkorban Jangan Lihat Waktu Enaknya Jangan Lihat Waktu Marahnya Jangan Lihat Waktu Dia Perintahkan Tetapi Lihat Waktu Dia Kerja Waktu Tanggung Jawab Ada Di Pikirannya Waktu Pergumulannya Kita Harus Berbelas Kasian Sehingga Jangan Merempoti Lagi Saudara Lihat Allah Tidak Pernah Lelah Tuhan Tidak Pernah Capek Tuhan Itu Tidak Pernah Terlelap Dan Tidak Pernah Tidur Tetapi Elia Berkata Kepada Orang Jangan Kamu Membuat Allah Kulalah Padahal Allah Tidak Pernah Lelah Seakan Akan Berkatanya Begini Allah Tidak Lelah Tapi Jangan Buat Saudara Yaitu Membuat Sulit Jangan Membuat Diri Menjadi Kanak Kanak Jangan Membuat Repot Jemaat Jangan Membuat Kacau Gereja Jangan Membuat Riput Keriputan Yang Ada Di Gereja Marilah Kita Menjadi Berkat Supaya Kekuatan Tuhan Berlimpah Karena Belas Kasian Kita Kepada Tuhan Itu Karena Hati Tuhan Bukan Hati Kita Saudara Itulah Gereja Kalau Kita Tidak Punya Belas Kasian Kita Akan Iri Hati Sama Orang Lain Kalau Kita Tidak Punya Belas Kasian Kita Akan Buat Repot Orang Lain Kalau Kita Buat Repot Orang Lain Buat Orang Lain Menderita Sama Dengan Kita Membuat Tuhan Saudara Repot Tuhan Tidak Repot Tapi Tuhan Pernah Berkata Ketika Aku Telanjang Kau Memberi Pakaian Ketika Aku Lapar Kau Memberi Makanan Ketika Aku Kau Memberi Minuman Ketika Aku Di Rumah Sakit Kau Membesuk Ketika Aku Di Penjara Kau Datang Itulah Tugas Gereja Ini Para Kembala Ketika Komisar Pekerja Datangi Mereka Yang Sakit Tolonglah Mereka Yang Kelaparan Berkatilah Mereka Doakanlah Itu Hanya Ada Melalui Belas Kasian Tidak Boleh Ego Jangan Membuat Sulit Jangan Merepotkan Jangan Membuat Banyak Pikiran Pendeta Pekerja Kereja Tapi Jadilah Dewasa Berkat Tuhan Akan Turun Padamu Mari Kita Tunduk Kepala Kita Berdua Bagi Saudara Yang Punya Pergumulan Masalah Persoalan Tantangan Dekatkan Kedua Tangan Di Dadam Baik Dalam Pekerjaan Rumah Tangga Kesehatan Keuangan Studi Karir Perjodohan Dan Kau Yang Sakit Tumpangan Bagian Sakit Di Dalam Nama Yesus Jadilah Sembuh Jadilah Puri Sesuai Dengan Iman Dan Engkau Hari Ini Terimalah Perkatuan Hikmat Kekuatan Salam Keluar Di Dalam Nama Tuhan Yesus Haleluya Amen Jika Saudara Masih Membutuhkan Pelayanan Doa Dan Counseling Silahkan Hubungi Nomor Tertelah Di Bawah Ini Tuhan Yesus Memperkati Este Yén Tuhan T Fuller Tuhan Kural Terima kasih.